Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh jajaran Bungur Serantik Ngo dan barang-barangnya Terutama anak-anak yang baru dilantik tadi Serta Bapak Ibu Guru MTS SMA Bapak Bapak Kepala SMA dan MTS Serta anak-anak sekalian yang saya cintai Alhamdulillahirma'alamin Kita pada malam hari ini Dirili dengan bujang campur petir Begitu dasarnya pelantikan pada malam hari ini Mungkin dalam sejarah Ibnu IPPNO Ada pelantikan dirili petir yang begitu membelegar Mudah-mudahan Berarti bujang Bujang ini mengandalkan semangat kalian Sesuai dengan tema kuat Begitu kuatnya petir kalian masih bisa dilantik Ini mudah-mudahan sesuai dengan Sabda Rasulullah S.A.W. Alimu'minul Qawli Al-Fairul minal-mu'min Allah'il Dimudah-mudahan Al-Fadis Seorang yang mu'min yang kuat Itu lebih baik daripada orang mu'min yang lemah Dalam hal segala-galanya Untung PAC tadi dalam Kata-kata pelantikanya hanya diminta dua Menyumbang tenaga dan pikiran saja Satu yang sudah disebutkan Yaitu uang Karena PAC tahu kalian tidak punya uang Dalam hal ini Maka jangan siasakan kepercayaan yang diberikan kepada kalian Saya tidak berpanjang leper Ini masih hujan kira-kira Kalau masih hujan akan saya panjangkan Kalau jeluh hujan saya leperkan Anak-anak sekalian Bapak-ibu sekalian Kalian bisa browsing berita hari ini Bahwa selama masa pandemi Selama kurang lebih 10 bulan Kiai-kiai kita yang wafat sudah 234 Bayangkan 10 bulan Ini menandakan bahwa regenerasi Ini saya tadi buka-buka Yang betul itu reorganisasi apa regenerasi apa reformasi Nanti dikoreksi Nanti kepada peminanya Anak-anak sekalian Saya ulangi Berita hari ini Bahwa catatan PBNK 234 ulama atau kiai kita wafat Selama 10 bulan masa pandemi Imam Malik dalam al-fiah Ibn Maliknya Dalam anggomanya begini Ketika lafaz atau ketika kalimat itu sudah tidak ada Maka yang harus mengganti adalah yang disampingnya Artinya apa ketika kiai-kiai kita ini sudah meninggal Maka yang harus menggantikan adalah para busnya Para santrinya Kita sebagai santrinya sudah harus siap kita tidak pernah membayangkan begitu ada zaman yang seperti sekarang ini Dalam 10 bulan kiai-kiai kita sudah meninggal cukup banyak ini adalah tantangan berat bagi kita Mudah-mudahan kita pada hari ini meskipun sudah banyak yaitu kita yang meninggal Ini tidak menurutkan semangat kita untuk berkhidmat Terutama kepada NU khususnya Yang disampaikan oleh Mbak Y. Yassin Askari, Mbak Wahab, dan Mbak Bisni Anak-anak sekalian yang terakhir Yang perlu Saya sampaikan adalah Jangan kendur Hanya gara-gara Misal kurang logistik atau apapun Malam hari ini kalian tadi sudah disampaikan Di sambutan di depan Disupport oleh sesepuh kita Sesepuh kita menghadiri pelantikan kalian Ini menandakan bahwa Para sesepuh kita ini masih menyupport kalian dengan sekuat tenaga Jangan sia-siakan Support yang diberikan oleh sesepuh kita untuk kalian Maka apapun ketika kalian mengadari masalah Jangan pernah kendur Kalian masih punya sesepuh, masih punya pembina Soal tadi dalam rangkaian pelantikan Banyak kekurangan Ini adalah hal yang lupa Kalian mending salah Orang salah pasti akan benar Daripada orang benar nanti tambah keplesen Kalau tidak hati, hati Mungkin itu saja Jadi Re Generasi ini harus berjalan Maka untuk itu Tetaplah samangat Seperti yang dalam tema yang diguat oleh Pak Hitya pada malam hari ini Mudah-mudahan kalian bisa Melanjutkan perjuangan para pendakuk Terutama untuk menghidupkan jamriah Yang ada terlalu lama Kenyang itu biasa Sampaikan Kurang-kurangnya Soalnya Maaf Halimallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.